Petugas Satresrim Polres Ngawi mengamankan seorang sopir pelapor pencurian truk bermuatan susu senilai 2 miliar di Ngawi. Hasil penyelidikan ternyata pelaku merupakan sang sopir itu sendiri. Truk yang dilaporkan hilang oleh petugas ditemukan di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Nampak dalam video petugas dari Satresrim Polres Ngawi menemukan truk Tronton Wing Box bernomor polisi B9535TEY yang dilaporkan hilang dicuri di kawasan Jalan Raya Mantingan Ngawi terparkir di depan SPBU di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Di dalam truk itu hanya ada sisa muatan susu. Terlihat sang sopir hanya bisa kebingungan dan pasrah kepada petugas. Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya menjelaskan, sopir truk Tronton Wing Box muatan susu terpaksa diinapkan di ruang tahanan kantor Polres Ngawi. Kasus ini bermula dari laporan sang sopir bernama Imam Makrup, 39 tahun, warga desa Tegaron, kecamatan Prambon, Kaupfaten Nganjuk, mendatangi kantor Polsek Mantingan yang melaporkan kasus pencurian truk yang dialaminya saat berada di Jalan Raya Mantingan Ngawi. Sang sopir mengaku truknya hilang dicuri saat ia istirahat tidur di musola di SPBU Mantingan. Namun cerita Imam tidak diamini polisi, karena terdapat sejumlah kejanggalan saat melakukan laporan. Misalnya, tidak ditemukan sopir itu istirahat di SPBU berdasarkan rekaman CCTV milik SPBU Mantingan. Belakangan, polisi balik menduga sopir itulah yang justru menggelapkan muatan susu sebanyak 2.400 karton ke penada di Nganjuk. Memang betul terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang sopir truk, truk wing. Jadi membawa susu indolmik, seberat 23 ton. Terus, truk 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 ini dikemudikan oleh saudara IM. Kemudian melaporkan saudara IM di Polsek Mantingan bahwa truknya dilarikan oleh orang. Namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Satres Krim Polres Ngawi, diketahui bahwa ini sebuah tindak pidana penipuan atau melaporkan hal yang palsu. Sehingga kita dalami dan diperoleh keterangan bahwa Indomik itu sejumlah 2.400 karton dijual di Nganjuk. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku kini ditahan dan truk berikut muatan sisa susu diamankan di Mapolres Ngawi. Polisi juga akan memanggil perusahaan ekspedisi tempat sopir itu bekerja, karena lintas wilayah Polres Ngawi juga akan melimpahkan kasus tersebut ke Polda, Jawa Timur. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.